Halo halo halo, kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persip Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Tugas Khusus Asisten Pelatih Baru Persip Bandung Pelatih Persip, Bojan Hodak memperkenalkan asisten pelatih baru. Goran Paulic akan membantu tugasnya dalam menangkodai skuad Maung Bandung pada gelaran Liga 1 2023-2024. Setelah kartu izin tinggal terbatas atau kita selesai diurus, pria 58 tahun itu langsung hadir di sesi latihan. Bojan mengatakan bahwa Goran Paulic bukanlah sosok asing baginya, karena mereka pernah bersama menjadi bagian dari klub Johor Darul Takzim di 2014 lalu. Saat itu Bojan menjadi pelatih tim utama JDT dan Goran menangkodai JDT-2. Ya dia sudah mendapatkan kitas, semuanya sudah selesai dan resmi bergabung. Namanya adalah Goran Paulic, dia pernah bekerja sama dengan saya di JDT-2. Terang pria berkepala pelontos ini saat ditemui wartawan usai latihan selasa 26 September. Segudang pengalaman disebut Bojan sudah dimiliki rekan senegaranya tersebut. Goran Paulic tercatat pernah menjadi pelatih tim nasional Hong Kong. Dia juga jadi asisten pelatih di beberapa klub dan juga tim nasional. Rekam jejaknya sebagai pemain juga cukup bagus saat berkarir di Asia. Sebelumnya dia adalah pelatih tim nas Hong Kong di beberapa pertandingan, terakhir dia menjadi pelatih di Kuwait pada Olimpiade. Sebagai pemain dia adalah seorang striker dan menjadi top scorer di Singapura dan Hong Kong. Lanjutnya, yang akan menjadi tugas utama Goran adalah peran sebagai mentor di sektor penyerangan. Karena dia ketika aktif bermain adalah seorang juru gedor. Diharapkan ketajaman David da Silva dan kawan-kawan makin gacor dengan kehadiran Goran Paulic. Pengalamannya sebagai pemain menyerang akan membuatnya lebih bekerja dengan pemain menyerang, tapi kadang dengan pemain bertahan. Dia membantu tim terutama dari kemampuan individual, terkadang kami harus bekerja ekstra untuk membuat perbedaan. Tutup bojan Hodak Dengan demikian sudah jelas bahwa Hodak ingin memaksimalkan lini depan Persib. Di musim ini terbilang sedikit melemah di sektor penyerangan. Hal itu dapat dilihat dari 13 laga terakhir David da Silva dan Ciro Alves masih mengemas masing-masing 5 hingga 6 gol. Dulu dilupakan kini Sinta Eeyong tertarik panggil stiker Persib ini. Bojan Hodak berhasil menyulap ex pemain timnas yang kini memperkuat Persib Bandung menjadi lebih berbahaya. Dulu sempat menjadi anak emas Luis Mila namun kini seakan terlupakan. Ia tadi panggil sama sekali oleh Sinta Eeyong. Pemain yang dimaksud ialah Ezra Walian. Dalam beberapa laga terakhir ia menjadi pahlawan kemenangan Persib. Dalam pertandingan terakhir pemain bernomor punggung 30 ini sukses memberikan kontribusi yang impresif untuk Persib Bandung. Rekam jejak Ezra Walian pun tentu membuat Bobotoh kian takjub. Bobotoh menilai kualitas hingga performa Ezra Walian kian gemilang. Tak hanya dengan mencetak gol, Ezra Walian pun bisa ikut berperan dalam proses gol yang diciptakan oleh Maung Bandung. Bahkan ia mendapatkan julukan The Real Super Sub dari Bobotoh. Hal itu karena diirinya tak selalu menjadi starter, tetapi kehadirannya selalu menjadi bagian dari penentu kemenangan. Pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024, Ezra Walian sukses menyelamat Persib Bandung dari kekalahan. Meski hanya 24 menit bermain, pemain keturunan Indonesia, Belanda ini mampu mencetak gol. Kemudian saat laga derby Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Ezra Walian berhasil menyelamatkan tim kebanggaan Bobotoh tersebut. Pada saat itu, Bachel yang dilakukan Ezra Walian mengawali gol David Da Silva hingga mampu menyamakan kedudukan 1-1. Selanjutnya, nama Ezra Walian mentereng di papan skor, ia menjadi kill the game saat Persib Bandung mengalahkan Persikabo 1973. Terbaru Ezra Walian kembali menjadi sosok penting di laga kontra Bayangkara Football Club. Umpan mantap Ezra Walian berhasil dimanfaatkan Ciro Alves untuk mencetak gol. Karenanya Persib Bandung pun kembali meraih kemenangan 2-1 dalam laga tersebut. Performanya yang kian impresif bisa menjadi peluang dirinya dilirik oleh Shin Taeyong. Apalagi timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2023 pada tahun depan. Terima kasih telah menonton!